Kabar penyanyi Agung Herkules yang dirawat akibat menderita penyakit kanker otak mengejutkan warga. Tiada yang menyangka jika pedangdut berbadan besar itu terkena penyakit kanker berkategori ganas. Kondisi penyanyi Agung Herkules yang dikenal berbadan besar dan berambut gondrom kini terlihat berbeda. Pedangdut pemilik goyang barbel ini terlihat kurus dan botak akibat perawatan penyakit gliblastoma atau kanker otak yang dideritanya. Penyakit kanker atau juga disebut tumor otak yang diderita Agung Herkules merupakan jenis tumor kategori ganas. Kasus penyakit ini cukup banyak ditemui di Indonesia dengan sekitar 25 ribu penderita setiap tahunnya. Kanker otak lebih besar menyerang kaum pria dewasa namun bisa juga terkena pada anak-anak. Beberapa tanda awal kanker otak adalah sering pusing terutama pada pagi hari tanpa disertai penyakit lain seperti penyakit flu. Gejala lain adalah mata kabur, kejang dan gangguan bicara jika gejala sudah parah. Optimisme harus dibangun, semangat untuk sembuhnya dibangun. Jadi jangan capek depresi atau spiritnya harus dibangun. Karena ada beberapa kasus kami, anak muda dia, anak khusus mirip seperti itu, tapi dia punya spirit yang kuat. Ya, selain operasi dan terapi, dukungan semangat pada penderita kanker otak seperti Agung Herkules sangat dibutuhkan agar pasien tidak mengalami depresi. Tim Liputan Ainews melaporkan.